Hezbollah membombardir Israel, setidaknya 60 roket diluncurkan dari Lebanon Selatan ke Israel Utara pada Kamis malam. Itu adalah serangan pertama sejak pihak Tel Aviv membunuh komandan penting Hezbollah Fuad Skur awal pekan ini di Beirut. Lembaga penyiaran publik Israel, Khan, melaporkan bahwa roket-roket tersebut diluncurkan ke arah Galilea Barat dan 15 diantaranya berhasil dicegat. Pernyataan tentara Israel menyebutkan bahwa 5 proyektir melintasi Lebanon menuju Israel, beberapa diantaranya berhasil dicegat dan sisanya jatuh di area terbuka. Tidak ada korban luka yang dilaporkan. Hezbollah belum mengomentari insiden tersebut. Sebelumnya, radio Angkatan Darat Israel mengonfirmasi peluncuran tersebut ke wilayah Galilea Barat. Setidaknya 7 orang, termasuk 2 anak-anak tewas dalam serangan udara Selasa di Beirut yang menewaskan Suker menurut Otoritas Kesehatan Lebanon. Israel menyalahkan Suker atas serangan rudal hari Sabtu yang menewaskan 12 orang di kota Drus, Masdal Sham di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Meskipun Hezbollah membantah bertanggung jawab. Pembunuhan Suker disusul dengan pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di ibu kota Iran, Teheran. Rabu pagi dalam perserangan yang diduduhkan dilakukan oleh Israel. Tel Aviv belum mengonfirmasi atau menolak tanggung jawab. Sekretaris Jenderal Hezbollah Hassan Nasrallah bersumpah akan memberikan tanggapan nyata terhadap serangan yang menewaskan Suker. Kekhawatiran akan terjadinya perang besar-besaran antara Israel dan kelompok perlawanan Lebanon semakin meningkat di tengah baku tembak lintas batas selama berbulan-bulan. Peningkatan ini terjadi di tengah serangan Israel di Jalur Gaza yang telah menewaskan hampir lebih 39.500 orang sejak Oktober lalu menyusul serangan yang dilakukan oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!